Oke selamat pagi ya hari ini hari Jumat katanya mau ada demo Demo pembebasan ya Hari Jumat ya oke ini orderan kemarin sore kemarin malam ya saya gak sempat untuk Mengirimkan jadi kita review kita Karena kita mapas itu kalibrasi butuh waktu ya Tidak gampang juga makanya saya sering menanyakan Pak jadi gak kalau jadi kita mau siapkan ya seperti itu Nah ini masuknya kemarin orderan sore jadi kita kirimkan pagi ini hari Jumat Diorer untuk Kiapi Kanto ya Kiapi Kanto ke Bandung dengan Bapak siapa lupa maaf sekali Ya hampat seperti biasa pemasangannya adalah ininya dulu ya ininya dulu ya Ininya sudah dipasang klipin pasang karet baru bauah kelamnya naik ya Arahkan jam 11 jam 12 ya Saya berbicara arahkan jam 11 jam 12 itu kadang-kadang orang mengikuti dia lednya gak tau beli dimana dia mengikuti omongan saya Terus dia WA ke saya Pak saya sudah ikuti tutorialnya kok gak bagus juga ya Itu kan karena berbeda bro karena ini kan ada payung ya payungnya ini udah kita papas ya Makanya jatuhnya di arah jam 11 jam 12 gitu ya bukannya berarti led yang jualan di umum bisa 11-12 itu belum tentu ya jadi salah jangan salah kapra Jadi apa yang kita review apa yang kita ngomongkan ya ini untuk led saya bukan led untuk led orang lain ya Seperti itu jadi tolong diperhatikan ada orang beli C6 Pak saya sudah ngikuti arahnya jam 11 Tanya juga kiri sama kanan sama enggak ini itu ya tergantung papasannya ya kalibrasinya bagaimana Jadi jangan diikuti secara garis besar ya kalau garis besar ya juga gak bisa ya gak maksimal makanya banyak orang yang mengeluh seperti itu dikira saya tepang ngibul Padahal enggak jadi ini pembicaraan kita adalah untuk led yang saya review ini yang saya jual ya Seperti itu karena led sebelum dikirim itu kita harus kalibrasi kalibrasi di kita kalibrasi di mobil jadi ada dua hal jadi satu sebelum dikirim pre Hai pengecekan Hai di kalibrasi dibuka ya ini ini tuh dibuka bro dibuka ada payung kita papas payungnya ya itu satu kedua kita kasih termalpas lagi di tengah Kenapa karena dari pabrik itu pelit pelit Hai pelit sekali termalpas jadi kita kasih termalpas tujuannya apa sebenarnya supaya led ini awet ya supaya pendinginannya maksimal ya seperti itu nah Hai sudah kita kalibrasi sudah kita setting ada bagian yang dipapas juga sedikit sebenarnya ada juga yang tidak perlu karena namanya barang buatan Cina itu tidak presisi jadi kita ukur ininya Nah sesuai dengan halogen H4 ya seperti halogen H4 Hai ya supaya seperti halogen H4 nah kadang-kadang ada orang yang mengeluh begini Pak Hainya kurang tinggi Pak Hainya tinggi banget Pak ini itu nah itu adalah perpaduan antara posisi led low dan high Ya jadi kalau led nih keseluruhan ya keseluruhan ya bukannya cuma ini doang kalau ini eh dikadang-kadang ada orang yang led bagusnya di low beam nya dia sesuai dengan halogen high beam nya ada yang merasa buyar pecah dan tidak bisa naik eh karena posisi led high beam nya tidak sesuai dengan bolam halogen nah fungsi kita disini adalah Hai ngambil tengah-tengahnya ngambil tengah-tengahnya bagaimana tentu kita ada harus bagian dipapas bro ininya nih ininya dipapas supaya dia agak mundur ya seperti itu jadi saya ngomong apa adanya saya sudah buka-buka sedikit tuh ya tapi saya tidak buka buka secara-cara vulgar apa pas berapa mili berapa berapa banyak ya seperti itu jadi intinya adalah bohlam ini sudah saya kalibrasi sebelum dikirim ya Anda tinggal masang adalah kalibrasi putar saja ya seperti itu oke kita akan coba tes nyala ya watt nya ini adalah 30 watt real ya 30 watt real high dan low 30 watt 2200-2300 lux maksimum ya ini teknologi sudah menggunakan teknologi zaman sekarang double copper PCB ya di tengahnya ini ada batang ada batang tembaga ya keunggulan lain bohlam ini kalau mati chipnya bisa di service ya jadi nggak rusak nggak dibuang selama chipnya yang mati ya bisa di service bisa diganti ya jadi bohlam bagus itu kategorinya satu saya ulang-ulang terus nih satu wattnya besar luksnya besar stabil dalam arti dia nggak ngedrop jadi kalau anda nyalakan sekarang anda jalan ke Bogor sampai di Bogor ya segitu-segitu aja terangnya nggak boleh ngedrop banyak led yang dijual di pasaran wattnya awalnya lah gede awalnya lah 40 watt awalnya lah 50 watt tapi setelah jalan 10 menit dia cuman terbaca 20 watt banyak ya yang seperti itu makanya kalau gitu saya bilang ngedrop makanya syarat kedua adalah led itu harus stabil Hai satu watt dan luksnya gede kedua harus stabil ya ketiga harus bisa adjustable adjustable itu apa ya ini diputar disetting maju mundur ya seperti itu dan tambahan ini kita gampang untuk settingnya karena ini bisa dilepas tamengnya payungnya kita papas di luar kalau yang tidak bisa dilepas permanen payungnya itu susah untuk di kalibrasi gitu ya kenapa karena kalau kita gerinda disini bisa kena lednya melejit rusak ya seperti itu nah syarat yang lainnya lagi Hai apa ya lupa tuh saya jadinya jadi pokoknya intinya gitulah watt dan luksnya gede stabil bisa di adjustable service able dan dia pemasangan PNP tanpa driver jadi Anda tinggal colok-plug selesai Anda tinggal pakai gausah ngikut-ngikut lagi pakai kabel tis segala macem ya ini kabelnya juga sudah di-bredet ya jadi banyak led permasalahan patah disini nih karena dia sendiri panas ruangan mesin panas kabel ini led toy kena panas ya mobil di Indonesia itu panas Bro enggak ada yang dingin ya siang hari jalan macet panas Anda kalau Anda nggak percaya Anda pakai mobil Anda pulang ke rumah atau di garasi atau di parkir Anda buka ke mesin Anda panas nggak panas nggak ada yang dingin karena di Indonesia ini negara tropis ya kecuali mungkin Anda di dataran tinggi seperti di Lembang di Bandung mungkin agak dingin tapi kalau kota-kota besar seperti Surabaya Jakarta udah juga udah macet panas kabel ini led toy Bro kalau Anda nggak percaya Anda pakai mobil kecil terus Anda lihat Anda cek Anda pegang kok leto ya karena kena panas nah ini di-bredet jadi aman gitu ya Hai jadi maksud saya di-bredet itu sama seperti kabel handphone kan ada yang pakai plastik ini anti-tarik anti-apa segala macem ya kalau yang cuman isolator karet biasa gitu kalah di sini nih biasanya makanya banyak yang bilang palet saya kok kalau jalan rusak goyang-goyang kok mati nyala mati nyala ini itu nah itu permasalahan di sini ya saya sering menemukan kasus servis seperti itu ya kita juga akan cek satunya lagi common ground common positif bisa ini ya jadi Anda nggak perlu pakai kabar rileset nggak perlu pakai ini itu gini itu lagi gitu ya pokoknya tinggal colok pasang selesai beres itu aja jadi belilah led yang pasti-pasti yang sudah saya review yang oke gitu ya jadi dari buat apa Anda jalan di luar jalur gitu ya memang ini bukan led yang terbaik ya bukan salah satu yang terbaik tapi dari kumpulan-kumpulan yang saya sudah lihat di lapangan segala macem harga banyak yang lebih murah banyak juga yang lebih mahal Anda beli yang lebih mahal belum tentu kualitasnya juga lebih bagus serius daripada ini banyak orang yang WA ke saya mempertanyakan Pak dia diadu dengan Pilip Pak diadu dengan Osram oke saya jelaskan satu hal saya bukannya mau menjelek-jelekkan Pilip atau menjelek-jelekkan merek-merek lain saya juga jual Pilip saya juga ada kalau Anda mau boleh silakan WhatsApp 0898 269 3838 ya Anda bisa beli Pilip dengan saya harganya kita bersainglah di bawah 700 ribu 650 ribuan lah kalau Anda beli Pilip ya bukan beli terang tapi anda beli merek ya seperti itu saya ngomong apa adanya Pilip itu kalah jauh bro dibandingkan ini ya dibandingkan automax merek automax DC aja kalah apalagi dibandingkan dengan 3 saya tidak mau membandingkan dengan 3 karena apa karena sisi dari terangnya udah jauh lah bro ya Pilip aja fake focus ini full adjustable disitu saja dia sudah kalah watt sudah kalah lumen sudah kalah garansi pun sudah kalah Pilip tidak ada garansi ya kecuali Anda beli yang harganya mahal-mahal Extreme Ultinone segala macem itu ada tapi kalau yang kita bermain Essential G2 ya yang sekarang kenapa karena saya rekomenkan kalau Anda mau beli Pilip Essential G2 dibandingkan merek-merek yang Pilip yang lebih mahal karena kenapa karena yang paling terang untuk produk Pilip adalah Essential G2 gitu ya karena terbaru itu produknya ya kalau yang Extreme Ultinone yang Ultinone 2 yang harganya 2 juta 2 juta 3 juta Anda nggak usah belilah ya Anda percaya ngomongan saya nggak usah beli bro mendingan Anda beli bolam ini saya jamin terang itu aja ya karena Pilip tidak mementingkan terang ya oh karena Pilip sudah ada merek nggak perlu garansi nggak perlu nggak perlu Hai Anda pusing-pusing lagi karena merek sudah terkenal bro Pilip banyak rusak bro ya kalau Anda nggak percaya banyak bro Pilip yang rusak kedip-kedip mati juga banyak ya Hai nah ini satu lagi Oh satu lagi saya mau bahas Osram Osram ternyata ada yang saya pelajari ada yang 600 ribu ada yang 1 jutaan juga ya sama bro nggak terang Anda mendingan beli ini dah ya lebih terang saya berani jamin Anda beli Osram atau beli Pilip beli merek ya sekali lagi beli merek bukan beli terang saya memilihkan saya menjual bolam ini memilihkan bolam ini kenapa karena banyak keuntungan lain gitu ya seperti ini di order untuk Honda Mobilio RS dan yang dibawa untuk Toyota Vios Toyota Yaris semua sebenarnya sama satu kelas ya ini bolam enak juga ya full adjustable tuh bisa diputar-putar 360 derajat Anda mau yang ininya begini mau dipasang ini begini soketnya mau di atas soketnya dibawah tinggal ngikutin bentuk lampu di headlight mobil Anda enak sekali bro ini bisa agak maju agak mundur jadi ini full adjustable jadi sistemnya slide ya mau putar begini bisa mau agak maju bisa mau agak mundur bisa kenapa kita butuh bohlam yang bisa di adjust karena tiap-tiap reflektor mobil mempunyai titik fokus yang berbeda juga ya istilahnya kalibrasi bisa disetting maju agak mundur seperti bangku mobil lah ya Anda dudukan setiap-tiap dudukan orang berbeda ada yang demennya agak maju terutama cewek-cewek itu demennya agak maju supaya dadanya mentok disetir aman ya ada airbag nggak lah maksud saya adalah biasanya kalau wanita ya agak maju duduknya supaya kenapa dia suka nggak kelihatan bemper kan makanya dia duduk sedempet mungkin dengan setir ya jadi nyetirnya begini nah kalau saya demen nyetirnya agak ngerbah ya macam-macam makanya itu bangku bisa disetel di adjust sama lampu pun seperti itu harus bisa di adjust karena tiap-tiap orang itu berbeda ada yang maunya fokus ada yang maunya flut ada yang mau melebar adanya yang mau begini begitu karena tiap-tiap orang punya otak yang berbeda-beda punya masing-masing pemikiran yang berbeda-beda nah makanya belilah bolam yang adjustable ya adjustable itu artinya bisa disetel di setting maju mundur yang saya ngomong ya jadi ini bolam here 2 untuk proyektor halogen ya yang dipakai di Vios Yaris Yarisnya tipe tahun tertentu Honda Mobilio RS Brio RS ya baru dan lama yang menggunakan proyektor bolamnya ini ya ini sudah menggunakan double copper PCB di tengah sengaja dibuka makanya ya pemasangan jangan lupa kakinya dulu pasin nah terus kalau sudah klik Anda harus masang ininya berbentuk huruf K ya tegak lurus vertikal ya saya review secara cepat aja ya sebenarnya sudah ada video sebelumnya karena ini mau dikirim karena kiriman kemarin telat ya dan dia satu menggunakan Tiki Tiki kan saya udah bilang paling enak tuh si cepat JNT kenapa karena dia sampai malam bukanya ya Tiki sampai jam 7 aja udah tutup dan saat ini pengiriman semua overload ya mengeluh telat sampai karena ya karena kemarin Harbolnas 12-12 harap bersabar tidak usah komplain yang penting saya sudah kirimkan pantau terus tracking kalau ada update saya juga pantau terus tiap hari kita pantau ya karena jujur terus terang saya sendiri juga beli barang mainan buat anak hadiah Natal walaupun saya juga bukan Kristiani tapi saya kasih lah hadiah ya akhir tahun raportnya bagus hari ini baru bagi raport saya ngambil hadiah juga di warehouse nya JNT DC Grogol kemarin di Shopee Express DC Kapuk saya ambil waduh paket overload ya gila itu 12-12 Harbolnas gitu ya ya jadi ini full adjustable ya Anda nggak perlu khawatir pemasangan ini HERE2 enak sekali bro high dan low ya itu proyektor jadi satu pemasangan tinggal PNP jadi cuma memang kalau ada tutup lampunya kalau bisa dimodif ya bikinkan pakai paralon tutup paralon 2 in ya 28 Watt saat ini ya di wattmeter saya saya sambil ngeliatin wattmeter bro saya ngoceng-ngoceng begini juga kita sebelum dikirim kita cek luksnya berapa ini 2500 lux ya jadi kita kirimkan itu yang sesuai jadi nggak nggak apa misalnya kalau nggak sesuai wattnya dan luksnya kita nggak mau kirim ya jadi kita kirim yang bener-bener namanya juga quality control QC itu ya walaupun pabrikan sudah di quality control kita akan quality control lagi jadi supaya Anda menerima barang yang bagus barang yang baru bukan barang refurbish bukan barang rusak bukan barang abal-abal ya terang sekali bro nah menurut testimoni ada yang bilang ini tembus hujan ya tembus hujan kalau menurut saya sih tembus hujan cuman kan mata mata orang tiap-tiap orang berbeda bro saya juga nggak bisa ngomong kondisi hujannya juga tiap-tiap hujan kan berbeda ya tiap hujan-hujannya berbeda lebatnya seberapa kaca film mobil Anda di depan lingkungan Anda ya segala macem itu mempengaruhi juga tapi kalau menurut saya tembus hujan ya testimoni beberapa orang juga tembus hujan tapi misalnya kalau ada yang bilang nggak tembus hujan ya berarti beda-beda gitu ya mata-mata tiap orang berbeda ada yang pakai kaca mata kaca film juga berbeda ya kondisi lingkungannya berbeda gitu ya tapi cuma kalau menurut saya tembus ya saya saya sih nggak mau bilang wah tembus 100% karena tiap-tiap orang matanya berbeda gitu ya susah seperti saya jalan ke Bali pakai kri X HP 70 second generation di Bedugul saya pulang ada kabut 6000 Kelvin tembus gitu ya ada videonya tuh 2 tahun yang lalu saya ke Bali ya makanya tiap-tiap orang punya mata yang berbeda ya susah untuk di ini kadang-kadang orang kaca film mobilnya di depan dikasih 40% 60% kadang-kadang 80% saya juga bingung tuh kenapa di depan dikasih gelap-gelap sekali ya apa mobilnya tersebut mau buat goyang-goyang atau bagaimana nggak ngerti juga ya ya gunakanlah yang sebenarnya lah apa seharusnya lah ya kalau depan setahu saya 20% ya ya jadi ini full adjustable ya jangan lupa masang vertikal nanti di belakang proyektornya Anda bisa lihat video saya sebelumnya ini saya review secara cepat saja ya ini orderan pagi akan kita kirim hari ini nanti sore coba lihat lagi ada yang masuk nggak gitu ya terima kasih sudah order yang belum order masih saya tunggu masih nunggu izin istrinya juga saya tunggu saya sekali lagi mengingatkan beli lampu begini bukan buat gaya-gayaan Anda nano cutting Anda beli pelak buat gaya-gayaan malah unsur safety nya kalau Anda ganti pelak biasanya hilang ya hilang kenapa karena biasanya Anda ganti pelak lebih besar kaki-kaki Anda lebih cepat terusak shocknya segala macam diceperin nah itu bukan bukan untuk unsur safety ya lampu ini jujur terus terang buat unsur safety ya untuk unsur safety dalam arti Anda jalan malam bawa keluarga aman ya karena semua kelihatan bukan untuk buat gaya-gayaan ya sekali lagi makanya kalau Anda yang beralasan untuk izin istri itu saya bilang cuma alasannya cuma alasan jadi untuk menghindari sudah nanya-nanya banyak ya menghindari seperti itu teman kalau istri Anda dijelaskan seperti itu dia mustinya paham ya oke cukup gitu aja masih banyak juga yang PHP saya tungguin ya yang masih nunggu bonus akhir tahun juga saya tungguin yang nunggu gaji yang selingkuhan segala macam saya tunggu terima kasih yang sudah order kalau nggak bisa pasang nanti WhatsApp saya ya memang untuk yang akhir dua ini mobilio atau vios ada tutupnya belakang yang harus kalau mentok harus di modif ya oke terima kasih selamat menikmati